Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami membuka kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI di lingkungan Sekolah Model, Kecamatan Cikembar, Senin 23 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar episode ke-17, yakni revitalisasi bahasa daerah. Dalam hal ini, Sukabumi menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah atau bahasa ibu. Maka dari itu, dalam kegiatan Jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2023 ini, terdapat berbagai perlombaan yang berkaitan bahasa dan budaya Sunda. Hal itu seperti Baca Sajak, Dongeng, Pupuh, Biantara, Nulis DSN, Baca Aksara Sunda, Nulis Carpon, dan Ngabodor Sorangan. Haji Marwan Hamami mengaku bahagia bisa bersilaturahmi dengan anak-anak yang berlomba, apalagi kegiatan ini untuk mendorong anak menampilkan bakat, terutama kemampuan berbahasa Sunda. Apalagi memelihara budaya dan bahasa Sunda harus dilakukan juga oleh anak-anak, sebab anak-anak menjadi penerus ke depannya. Maka dari itu, Haji Marwan berpesan kegiatan seperti ini harus menjadi program berkelanjutan, bahkan sebaiknya dilaksanakan dimulai dari tingkat kecamatan. Haji Marwan berharap pasca kegiatan ini semangat memelihara budaya dan bahasa Sunda bisa semakin kuat, terutama di kalangan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Eka Nandang Nugraha mengajak meramaikan sekolah menggunakan bahasa Sunda. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.